Selamat pagi, gue anak-anak bapak semua kelas 8. Apa kabar kalian? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun di rumah. Sebelum kita mulai mempelajari kita, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Pembagian alat musik. Bapak ingin memperkenalkan kompetensi inti yang kita pakai dalam pembelajaran kali ini, yaitu KI3 dan KI4. Sedangkan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya adalah Mari kita masuk dalam pembahasa. A. Alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Alat musik merupakan suatu instrumen yang dibuat atau dimodifikasi untuk tujuan menghasilkan musik. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang memproduksi suara dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi, dapat disebut alat musik. Alat musik berdasarkan sumber bunyinya dibedakan menjadi lima jenis, yaitu 1. Diofon Diofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan dasarnya. Contoh kolintang, drum, bongo, angklung, dan lain-lain. 2. Aerofon Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya, suling, trompet, harmonika, trombon, dan lain-lain. 3. Kardofon Kardofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai. Contoh gitar, sitar, piano, pecapi, dan lain-lain. 4. Membranofon Membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selapun atau membran. Contohnya, tifa. Drum, kendang, tam-tam, rebana, dan lain-lain. 5. Elektrofon 5. Elektrofon Elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektrik. Contohnya, keyboard, gitar listrik, bass listrik, piano listrik, dan lain-lain. 6. Alat musik berdasarkan cara memainkannya Berdasarkan cara memainkannya, alat musik dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Alat musik tiup Adalah alat musik yang menghasilkan suara sewaktu suatu kolom udara di dalamnya digetarkan. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan Panjang kolom udara dan bentuk instrumen Sedangkan tibre dipengaruhi oleh bahan dasar Konstruksi instrumen dan cara menghasilkannya Contoh, alat musik ini adalah trompet dan suling 2. Alat musik pukul Adalah alat musik yang menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabuh Alat musik pukul dibagi menjadi dua, yakni Bernada dan tidak bernada Bentuk dan bahan bagian-bagian instrumen Serta bentuk rongga getar, jika ada Akan menentukan suara yang dihasilkan instrumen Contohnya adalah kolintang Bernada Drum Tidak bernada Dan bongo Tak bernada 3. Alat musik petik Alat musik petik menghasilkan suara ketika senar digetarkan melalui dipetik Tinggi rendah nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai 4. Alat musik gesek Alat musik gesek menghasilkan suara ketika dawai digesek Seperti alat musik petik, tinggi rendah nada tergantung panjang dan pendeknya dawai Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini Alat musik dan cara memainkannya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!